Intro Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Diah RT Idawati Mengajak seluruh santri pesantren Darussalam Al-Waliyah Belang Poroh Labuhan Haji Untuk mengubah pola hidup dengan berperlaku hidup bersih dan sehat Agar kualitas kesehatan santri senantiasa terjaga dan terhindar dari penyakit berbahaya Nasihat itu ia sampaikan saat memberikan motivasi kesehatan Di pesantren Darussalam Al-Waliyah Belang Poroh Labuhan Haji Aceh Selatan Sabtu 15 Februari 2020 Dia mengatakan edukasi penerapan hidup sehat perlu dilakukan di lingkungan pesantren Karena pesantren merupakan tempat yang mencakupi semua hal baik dalam proses belajar Tempat tinggal dan tempat berinteraksi santri Melalui edukasi kesehatan dan pengobatan gratis tersebut Diharapkan mampu meningkatkan kesadaran setiap pesantren terhadap kesehatan diri dan lingkungannya Dengan menjalankan perilaku bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-harinya Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Aceh Selatan Dr. Syahmadi mengatakan Kegiatan bakti sosial tersebut merupakan kerjasama antara Dinas Kesehatan Aceh dan TPPKK Aceh Dalam rangka sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat di kalangan santri Ia menyebutkan edukasi yang diberikan berupa seputar kesehatan dan revolusi penyakit-penyakit menular Yang mungkin terjadi dan ditularkan di wilayah pesantren Serta cara penanganan pertama dan pencegahannya Selain itu, ada pula pelayanan kesehatan gratis bagi para santri yang ditangani langsung oleh para dokter spesialis Baik itu pelayanan spesialis penyakit dalam, kebidanan, spesialis penyakit kulit, spesialis THT, spesialis penyakit gigi, spesialis bedah, umum, dan spesialis anak Saya Dr. Sahmadi, spesialis penyakit dalam, ketua ID Sabang Kompeten Aceh Selatan Acara ini kita lakukan kerjasama dengan Inkes Provinsi Aceh Dan juga atas inisiasi dari Ibu Ketua Penggerak PKK Provinsi Aceh Target kita untuk hari ini adalah di Pasantren Labuan Haji Target kita, Santri dan Santriwati yang ada di Pasantren ini Tentang apa-apa keluhan penyakit-penyakit dasar yang perlu kita tangani segera Dan juga ada acara sosialisasi dan penyeluhan tentang kesehatan reproduksi dan penyakit-penyakit menular Yang mungkin terjadi di wilayah Pasantren dan sekitarnya